Halo, ketemu lagi dengan saya, Om Bob Kali ini aku mau review mengenai mesin modern Gerinda Tipe SIM 100B Nah, seperti apa Gerinda ini? Karena Gerinda ini worthnya lebih kecil dibanding merek modern seri yang lain Nah, kita lihat ya seperti apa Simak langsung videonya Teman-teman yang belum mengikuti channel saya Silahkan dukung channel saya dengan subscribe Dan juga klik tombol loncengnya Jadi kalau saya upload info-info mesin terbaru Teman-teman bisa ikuti Nah, teman-teman yang mau bertanya Silahkan tanya di kolom komentar Saya akan bantu menjawab Oke, kita langsung aja simak videonya Oke, teman-teman Di depan saya sudah ada modern SIM 100B Ya, ini adalah mesin Gerinda modern Kita lihat speknya, teman-teman Ya, teman-teman Diameter pisaunya itu 10mm Pelindung pisaunya 75mm Listriknya 220V Frekuensinya 50-60 Kemudian kecepatan tanpa bebannya Ini 11.000 RPM Ya, kalau yang modern lain Biasanya 12.000 Yang ini 11.000 Ya, kenapa? Dayanya 400W ya Jadi ini unggul di daya Dayanya cuma 400 Kalau yang modern seri seperti 2360 itu biasanya sekitar 500W Nah, ini lebih hemat Jadi listriknya lebih hemat Nah, seperti apa dalamnya teman-teman Kita lihat ya Oke Seperti apa dalamnya dari modern M Ya, seperti apa dalamnya dari modern SIM 100B Kita lihat ya Oke, jadi teman-teman Di dalamnya ini teman-teman Gapah mesinnya Mesinnya Ya, jadi Mesinnya ini bentuknya lumayan panjang ya Dibanding yang Mac seri lain ini Lebih slim Ya, jadi lebih Nyaman juga dipegang ya Ya, kemudian Kita ada Kita dapat pegangannya Ya, jadi ini Bisa teman-teman pasang Ya, jadi bisa untuk menggerendanya Ada pegangannya ya Nah, yang Sama ya Kartu garansi Cara pakai Dan ini Kuncinya Ya, gak dapat apa-apa ya Jadi dapatnya Cuma itu aja Nah, caranya Sama teman-teman Kalau kita mau lihat Fitur-fiturnya Sama ya Jadi kalau mau masang Ya, ininya dipencet Lalu ini Dibuka ya Untuk masang Mata gerindanya Nah, kemudian yang membedakan Ini memang Sini teman-teman Jadi ini Tombol on-off-nya Kalau biasanya kan Saklarnya di belakang Nah, ini Tombolnya di sini Itu Kalau teman-teman Pengerjaannya lama Itu bisa dikunci Ya, jadi dipencet Neng Dia akan nyala Kemudian Kita kunci Ya, dipencet Jadi ini udah kunci ya Jadi dia akan kerja terus Nanti kalau sudah Selesai pakai Ya, pencet lagi aja Dipencet ininya lagi Udah Dia mati ya Oke, kita dengerin ya Suaranya kalau yang lain Sama sih ya Cuma dia memang lebih slim Oke, kita nyalakan ya Nah, ini mode Kalau saya kunci Teman-teman bisa lihat Dia akan terus kerja ya Jadi kalau kita kunci Dia bisa terus Jalan ya Nah, jadi mode-nya kecil Teman-teman Rekomen lah Untuk penggunaan Rumah tangga Ya Oke, jadi itu tadi Teman-teman Untuk review saya Mengenai S1M Atau SIM 100B Ya, semoga bermanfaat Buat teman-teman Atau SIM 100B Terima kasih.